Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rabbani yang dimuliakan oleh Allah SWT Jumpa lagi bersama kami di channel Ta'id Rabbani Pada malam hari ini Dalam bincang-bincang Ta'id Season ataupun episode yang ke-6 Ini ada pertanyaan dari saya Ustaz Ini berkenaan dengan rukun Islam Yang bertanya sahadat Kemudian sholat Yang menjadi pertanyaan saya pribadi Tentang sholat ini Ustaz Karena di dalam Al-Quran menyatakan Bahasanya wakim sholat al-zikri Jadi kalah sholat untuk mengingat aku Sementara jujur saya pribadi dari kecil sholat Hanya mengelakserakan sholat saja Ustaz Bagaimana tentang pernyataan ayat tersebut Dirikanlah sholat untuk mengingat aku Aku disini beratikan Allah Ustaz Ini itu pertanyaan Ustaz Ya baik warilah Alhamdulillah Ini suatu pertanyaan yang baik Artinya bahwa setiap ibadah Dan ketatangan yang kita lakukan Seperti ibadah sholat itu Mesti sampai kepada penyaksian kita kepada Allah Karena memang Kau sendiri pernah mengutarakan Di dalam surah Al-Kicir ayat 99 Kata Allah itu Sembalah rohmu itu Sehingga di dalam hatimu itu muncul suatu keyakinan Kalau melakukan suatu ibadah kepada Allah Mesti muncul keyakinan di dalam hati Lalu yang dikatakan yakin itu apa? Kata Rasul Yang dikatakan yakin itu adalah Al-Iman kudu Itu adalah keimanan yang sempurna Kalau Allah yakin itu adalah iman yang sempurna Lalu iman yang sempurna itu Seperti apa yang dimaksikan kami? Iman yang sempurna itu Kata Rasul adalah Al-Iman al-tub'ina bi-ru'yatillah Dimana kamu Mesti mampu menyaksikan Akan kewujudan Allah Sempurna pada dirinya Kalau kita tidak mampu Menyaksikan kewujudan Allah pada diri Insya Allah Ibadah yang kita lakukan itu Pasti ibadah yang sampai kepada Mengingat dia Kenapa? Kalau kita tidak akan pernah mungkin Bisa mengingat Allah Tanpa kita menyaksikan Akan dirinya Dan kita juga tidak akan pernah bisa Menyaksikan Akan dirinya Tanpa melalui Akan pengetahuan Makanya ayat itu Kalau kita pahami secara Makna hakikinya Wakudra wakahat Tak yakikan yakin itu Sembalah Tuhanmu Sehingga kamu betul-betul Menyaksikan Dan melihat Tuhan yang kesempat itu Makanya orang yang bisa Mengingat Allah itu Sebenarnya adalah orang Yang telah menyaksikan Akan Tuhan yang Disitulah makna Kalau katakan Wakum sholatah di zikri Dedikalah sholat itu Untuk mengingat aku Sekarang menjadi masalahnya Bagaimana cara ingat kita Akan Tuhan Nah untuk ingat Tuhan itu Kita mesti mengenal Akan bahasa diri kita ini siapa Sebab Nabi mengatakan Siapa yang ingin Mencari Tuhan Ingin menemui Tuhan Ingin mengenal Tuhan Dan ingin menyaksikan Tuhan Keluar daripada dirinya Pasti dia akan berada pada Kesesatan yang semuanya Makanya untuk mengenal Allah itu Lebih dahulu Kita mesti kenal Akan diri kita Inilah yang diantara Al-Babindah Rasul Man Arofa Napsahu Bahkan Arofa Rambahu Siapa yang kenal dirinya Pasti dia kenal Akan Tuhannya Tapi apa kata Rasul selanjutnya Man Arofa Rambahu Bahasa dari dasar Siapa yang telah mengenal Akan Tuhannya Pasti dirinya Itu akan hancur Dirinya itu akan fanah Dirinya itu akan hapus Kalau dirinya hapus Hancur Fana Maka Yang ada itu Hanya diri Allah S.A.M. Ketika itulah Kita bisa Mengenal Memahami Siapa yang wujud Sebenarnya Makanya Kalau kita sudah mengenal Yang wujud sebenarnya Itu hanyalah Allah Disitulah kita bisa Paham Bahwa Yang melihat Itu hanyalah dia Yang mendengar Itu hanyalah dia Yang berkata Yang mengatakan Berkuasa Berkata Itu hanyalah dia Semata-mata Karena Allah Cuma yang wujud Secara mutlak Itu Jadi Kalau Cuma yang wujud Secara mutlak Sebenarnya Ketika itu Pula Kita telah Menyaksikan Allah Yang wujud Nyata Secara Sempurna Pada diri kita Jadi Mengingat Allah Itu Sebenarnya Mengingat Kepada diri Namun Diri kita Ini bukan Kenyataan Uju diri kita Diri kita Ini sebenarnya Kalau dikatakan Ada Adanya kita Itu Lah Allah Walau Kuada Kita Kita Ini Ada Itu Di dalam Tiada Sebenarnya Kalau Kita Ini Ada Di Dalam Tiada Maka Yang Ada Itu Sebenar-benarnya Hanya diri Allah Kalau Allah Cuma yang ada Lalu Di kita Inilah Yang dikatakan Namanya Tajadi Untuk Memangat Akan Kehujudan Allah Karena Allah Cuma Yang ada Itu Jadi Disitulah Letaknya Untuk Mengingat Allah Itu Kita Mesti Mengenalkan Diri Kita Ini Jadi Siapa Diri Kita Yang Masuk Dengan Diri Kita Ini Ada Yang Bertubuh Sahir Ada Yang Bertubuh Batin Yang Bertubuh Sahir Ini Disebut Namanya Tubuh Jasmani Yang Tendiri Pada Kulit Daging Urat Urang Limpa Hati Dan Dantung Serta Bertubuh Karmatin Itulah Namanya Namun Yang Bertubuh Sahir Maupun Yang Bertubuh Batin Kenal Pula Asal Usul Bahwa Tubuh Yang Sahir Dan Tubuh Batin Itu Asalnya Juga Satu Yaitu Adalah Nur Muhammad Itu Nah Kalo Tubuh Yang Sahir Dan Batin Itu Asalnya Nur Muhammad Itu Dalam Pandangan Batin Kita Itu Bahwa Sahir Dan Batin Ini Yang Disebut Namanya Muhammad Makanya Nabi Mengatakan Zohir Nabi Bani Abdi Nyatanya Tuhan Itu Pada Batin Habah Artinya Apa Ketika Hadid Itu Mampu Memandang Bahwa Yang Zohir Dan Yang Batin Itu Hanya Allah Sebenarnya Sudah Terlihat Allah Itu Secara Jelas Dan Terang Dan Itu Makanya Dimana Terlihat Allah Itu Secara Terang Dan Jelas Itu Pada Namanya Nama Maka Kenana Nama Itulah Sebenarnya Yang Sempurna Pada Insan Berupa Tubuh Dan Makanya Tulus Surilah Asal Kejadian Tubuh Tulus Seribulah Asal Kejadian Ruhi Yang Zahid Dan Yang Batin Asal Yang Pada Nur Muhammad Nah Sekarang Nur Muhammad Itu Siapa Nur Muhammad Itu Kenyataan Daripada Daripada Diriku Kalau Nur Muhammad Itu Kenyataan Daripada Diriku Maka Nur Muhammad Itu Aku Kalau Nur Muhammad Itu Aku Maka Akulah Yang Nyata Pada Dirimu Dan Dirimu Itulah Nyatanya Diri Aku Sebenarnya Dirimu Itu Suatu Bahasa Menghantarkan Bahwa Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Itulah Maknanya Allah Melihat Dirinya Di Luar Dirinya Jadi Ketika Allah Melihat Dirinya Di Luar Dirinya Yang Mana Yang Diri Allah Di Luar Dirinya Itu Namanya Muhammad Jadi Muhammad Itu Dan Pada Mata Nyatanya Diri Allah Ketika Kita Sudah Mengenal Akan Hakikat Diri Kita Ini Adalah Muhammad Muhammad Itu Dia Dari Allah Kalau Muhammad Itu Dia Dari Allah Maka Sesungguhnya Muhammad Disitu Setelah Menyaksikan Akan Allah Ketika Menyaksikan Akan Allah Maka Disitulah Letaknya Ingat Ingat Itu Maksudnya Sudah Menyadari Sudah Memahami Bahwa Allah Itulah Yang Diriku Yang Diriku Inilah Kujunya Allah Jadi Kalau Allah Yang Mengatakan Bahwa Yang Wujud Itu Adalah Aku Dan Akulah Yang Wujud Itu Maka Tidak Ada Yang Protes Karena Allah Cuma Yang Ada Tapi Kalau Kita Mengatakan Aku Ini Allah Maka Kita Bisa Dikatakan Orang Sesat Tapi Kalau Allah Mengatakan Allah Itu Diriku Dan Diriku Ini Aku Senang Jadi Tidak Ada Yang Yang Bisa Protes Karena Dia Sebenarnya Yang Ada Jadi Soal Kita Lagi Kalau Sampai Kepada Ingat Itu Yang Menyaksikan Akan Diri Sediri Muncul Itu Namanya Nikmat Jadi Puncak Daripada Sholat Itu Setelah Kita Ingat Kita Menikmati Kenapa La Sholata Ilallah Tidak Ada Yang Sholat Melainkan Yang Sholat Tuhan Ya Allah Situlah Maknanya Ibn Arabi Mengatakan Al-Abi Wal-Ma'fud Wahid Yang Menyembah Dengan Yang Disembah Itu Satu Ujungnya Kalau Yang Menyembah Dengan Yang Disembah Itu Satu Ujungnya Maka Tidak Ada Bahasa Penyembahan Disitu Tidak Ada Bahasa Mengingat Disitu Tidak Ada Bahasa Mengenal Tidak Ada Bahasa Menyaksikan Bahasa Mengenal Menyaksikan Menyembah Itu Adalah Suatu Paham Untuk Menghantarkan Kita Kepada Makna Yang Sebenarnya Kalau Kita Sampai Kepada Makna Yang Sebenarnya Maka Nabi Mengatakan Man Araf Allah Bukala Lisanamu Siapa Yang Terlaken Allah Maka Keluh Lidah Itu Tidak Boleh Kita Lagi Mengutar Siapa Menyembah Siapa Yang Disembah Panah Yang Menyembah Dan Disembah Dia Juga Disitu Jadi Orang Yang Sudah Sampai Pada Makkomba Ripet Duduk Pada Makkomb Dia Kenapa Dia Kenapa Nabi Katakan Man Araf Allah Siapa Yang Terlaken Allah Maka Dia Yang Allah Itu Kalau Dia Sudah Kenal Allah Yang Wujud Allah Yang Sama Pasar Allah Yang Ilmu Allah Yang Kuda Iratah Dan Allah Yang Hayat Maka Disitulah Letaknya Duduk Kita Terdiam Jadi Sholat Menikmati Sebenarnya Inilah Rahasia Di Dalam Al-Quran Itu Waqim Sholat Al-Zikri Sebenarnya Akulah Yang Mengingat Akadir Itu Sendiri Jadi Makna Zikri Zikri Itu Yang Zikri Itu Adalah Namaku Sedangkan Namaku Dengan Diriku Tetap Isa Dan Saturi Makanya Zikri Yang Allah Itu Yang Zulat Untuk Meningatkan Dirinya Sebenarnya Namun Bahasa Itu Sebenarnya Tidak Boleh Di Utarakan Kalau Di Utarakan Hanya Untuk Menghantarkan Faham Kepada Makna Yang Sebenarnya Benarnya Kalau Sudah Faham Kita Makna Yang Sebenarnya Karla Lisan Jadi Berkenaan Dengan Yang Ustaz Utarakan Itu Sudah Sampai Kepada Paham Kepada Mengingat Allah Itu Sementara Kita Saya Sendiri Kan Tentu Butuh Belajar Tentang Itu Mencapai Kepada Paham Sebenarnya Tadi Apa Sebenarnya Yang Mesti Kami Atau Kita Lakukan Untuk Mengenal Diri Yang Ustaz Sampaikan Tadi Untuk Mengenal Diri Dengan Sebenarnya Tadi Itu Kita Pertama Yang Mesti Belajar Mencari Guru Yang Mursid Yang Mana Guru Yang Mursid Ini Mereka Telah Mampu Mengenal Dan Menyaksikan Allah Sebab Kalau Guru Yang Mursid Itu Telah Mampu Mengenal Dan Menyaksikan Allah Pada Allah Dan Pada Diri Kita Maka Kita Mampu Mengenal Menyaksikan Allah Yang Sumpurna Pada Diri Kita Karena Mereka Yang Akan Memimpin Dan Muntun Ruhani Kita Untuk Sampai Kepada Likor Yang Sebenarnya Makanya Ketika Kita Telah Menemui Seorang Guru Mursid Maka Mitalah Diri Kita Ini Dipimpin Dan Tuntun Supaya Beliau Mau Dan Mampu Membongkar Siapa Rahasia Diri Kita Ini Makanya Ketika Dia Mau Membongkar Rahasia Diri Kita Disitulah Dia Menghantarkan Diri Kita Itu Sampai Kepada Pengenalan Yang Hakiki Sebenarnya Makanya Orang Orang Alhamdulillah Orang Orang Yang Sudah Sampai Kepada Penyaksir Kepada Tuhan Dia Memberikan Suatu Pembelajaran Mulai Dari Dasar Mulai Dari Dasar Itu Maksud Dia Menghantikan Kepada Diri Kita Ini Secara Zohi Dan Batin Makanya Dalam Bahasa Ustaz Selalu Tersampaikan Baca Alam Pada Diri Baca Diri Di Dalam Diri Di Dalam Diri Ada Diri Di Dalam Diri Ada Rahasia Diri Di Dalam Rahasia Diri Itulah Aku Tersembunyi Karena Aku Yang Wujud Dengan Sendirinya Disitu Maka Diri Kita Ini Kalau Kita Selalu Dalam Pada Diri 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 Zohi Menrohi Dibati Abdi Nyatanya Tuhan Itu Wujudnya Tuhan Itu Terang Tuhan Itu Betul Betul Terang Dalam Pandangan Hati Kita Jadi Hati Yang Telah Fasal Hati Yang Mendapatkan Cahaya Diri Dia Mampu Memandang Allah Dan Segala Yang Wujud Makanya Dia Menghantarkan Pemahaman Kita Untuk Mengenalkan Diri Disuruh Kita Menili Kepada Diri Bagaimana Cara Menili Kepada Diri Dalam Pandangan Zohir Mata Zohir Bahwa Mereka Mengatakan Yang Diri Ini Yang Jasmani Ini Kenapa Karena Diri Jasmani Inilah Yang Melihat Diri Jasmani Ini Yang Berkata Diri Jasmani Inilah Yang Bergerak Dalam Pandangan Zohir Namanya Atau Pandangan Rokal Tapi Setelah Kita Pilih Kedalam Kita Silau Kedalam Kita Ikut Kedalam Terlihatlah Ada Sudara Kita Ada Sahabat Dan Jalan Tetangga Kita Telah Berpulang Ketua Dia Ada Mata Dia Ada Telinga Dia Ada Mulut Ada Tangan Ada Kaki Tapi Pada Saat Mereka Kita Panggil Dirinya Kita Panggil Panggil Maka Dia Tidak Pernah Menyambut Padahal Dia Punya Telinga Dia Punya Lisan Dia Punya Mata Tapi Dia Tidak Mendengar Tidak Melihat Kita Berkata Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Dirinya Padahal Secara Zohir Tadi Mata Melihat Telinga Menengar Mulut Berkata Tapi Setelah Berkulang Kemar Ke Rahmatullah Tadi Rupanya Mata Telinga Dan Mulut Tidak Lagi Bisa Melihat Menengar Berbicara Rupanya Di Dalam Dirinya Ini Ada Sesuatu Yang Hilang Sesuatu Yang Hilang Itu Panggil Dirinya Itu Tidak Lain Adalah Ruh Ruh Itu Sebenarnya Yang Membuat Tubuh Ini Bisa Hidup Ruh Itulah Sebenarnya Membuat Tubuh Ini Bisa Bergerak Mata Bisa Melihat Telinga Bisa Mendengar Murut Bisa Berkata Rupanya Para Diri Yang Sendiri Masih Ada Lagi Diri Di Dalam Diri Yang Itu Namanya Diri Yang Halus Itu Murut Sekarang Kalau Sudah Sampai Kita Kepada Ruh Namun Jangan Tertahan Pandangan Kita Itu Kepada Ruh Sebenarnya Ruh Itu Sama Seperti Itu Ruh Itu Juga Tidak Mampu Hidup Tak Mampu Ruh Itu Melihat Dan Mendengar Berkata Mengetahui Berkuasa Dan Berkena Lalu Apa Apa Mampu Ruh Itu Bisa Hidup Apa Mampu Ruh Itu Bisa Melihat Mendengar Berkata Mengatai Berkuasa Berkena Ruh Itu Bisa Hidup Itu Karena Hayatnya Allah Karena Hayatnya Allah Ruh Itu Bisa Hidup Karena Sama Pasar Kalim Allah Ruh Itu Bisa Mendengar Melihat Dan Berkata Karena Ilmu Puda Ira Dan Allah Ruh Itu Bisa Mengatai Berkuasa Berkena Rupanya Ruh Ini Inilah Nyatanya Sifat Allah Sifat Yang Tujuh Namanya Kalau Tidak Sifat Allah Yang Tujuh Pada Ruh Maka Ruh Ini Sama Seperti Itu Yang Bisa Dia Harup Ruh Itu 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 Karena Sifat Yang Tujuh Sifat Yang Tujuh Itu Adalah Sama Pasar Kalau Ilmu Kontra Gerada Geraya Nah Sekarang Yang Hayat Itu Artinya Hidup Walaupun Hayat Itu Artinya Hidup Tapi Bukan Hayat Itu Yang Hidup Walaupun Sama Basar Artinya Menengar Dan Melihat Namun Bukan Sama Basar Itu Yang Melihat Dan Menengar Walaupun Kalau Ilmu Kuda Erudan Artinya Berkata Mengetah Dan Berkuasa Namun Bukan Kuda Erudan Itu Yang Berkuasa Dan Berkata Lalu Pilih Lagi Di Dalam Bilian Patin Itu Di Dalam Bilian Patin Itu Masih Ada Diri Di Situ Bilihan Tersembunyi Siapa Bilihan Tersembunyi Adiri Yang Tersembunyi Itu Sebenarnya Adalah Allah Lalu Itulah Yang Dikatakan Hayat Jadi Bukan Hayat Itu Hidup Arti Hidup Arti Hayat Memang Hidup Tapi Bukan Hayat Itu Yang Hidup Itu Allah Kalau Yang Hidup Allah Maksudnya Allah Itulah Yang Dikatakan Hayat Allah Itu Yang Dikatakan Selama Masa Allah Itu Yang Dikatakan Kalam Ilmu Kuda Kuda Kalau Kita Sudah Paham Sudah Sampai Kita Kepada Hakikat Pandangan Yang Tersempurna Yaitu Allah Maka Disitulah Sebenarnya Allah Itulah Yang Dikatakan Diri Yang Sejati Allah Itulah Yang Dikatakan Kesempurna Diri Allah Itu Yang Dikatakan Diri Yang Sebenar Benarnya Diri Tadi Itu Kalau Allah Itu Diri Yang Sebenarnya Diri Tentu Setiap Nama Ada Orangnya Setiap Nama Ada Hidup Sekarang Mana Orangnya Yang Bernama Allah Itu Mana Wujudnya Yang Bernama Allah Itu Kalau Allah Itu Hayat Allah Itu Sama Falsah Mana Orangnya Yang Allah Itu Sempurna Pada Diri Kita Disitulah Allah Mengatakan Allah Itu Diriku Diriku Inilah Yang Bernama Allah Itu Tidak Ada Siapa Saya Berada Di Sana Jadi Kalau Allah Cuma Yang Ada Maka Tidak Ada Lagi Bahasa Pemantinya Tidak Ada Kata Kalau Kita Menggunakan Bahasa Berarti Dalam Pandangan Hati Kita Itu Masih Ada Juga Wujud Yang Lain Selain Wujud Allah Sedangkan Wujud Yang Lain Selain Wujud Allah Tidak Ada Kalau Ada Wujud Yang Lain Selain Wujud Allah Mesti Dipahami Itu Tidak Ada Lain Nyata Yang Wujud Allah Jadi Cara Mengambil Pemahamannya Bahwa Allah Itu Segala Yang Wujud Allah Itu Segala Yang Wujud Kalau Allah Segala Yang Wujud Maka Segala Yang Wujud Itu Itulah Nyata Dirinya Kalau Segala Yang Wujud Itu Nyata Dirinya Itu Artinya Bahwa Segala Yang Wujud Itu Aku Pada Allah Namun Kesempurnaan Kita Memandang Allah Pada Segala Yang Wujud Tetap Memandang Itu Kepada Diri Karena Diri Inilah Rahasia Untuk Memandang Kesempurnaan Memandang Allah Itu Makanya Allah Mengatakan Dalam Dua Hadis Kunci Itu Yang Pertama Dan Dijadikan Adab Sesuai Dengan Gabaran Rupa Diriku Hadis Yang Kedua Dikatakan Dan Dijadikan Adab Sesuai Dengan Gabaran Rahman Itu Tuhan Maka Memandang Allah Allah Itu Sempurna Wujud Wujud Diri Allah Wujud Yang Diri Allah Wujud Wujud Yang Tidak Dari Padalah Allah Itu Semuanya Sudah Likau Namanya Itu Sudah Musahadah Namanya Itu Sudah Bertatap Wajah Namanya Itu Sudah Menyaksikan Namanya Itulah Yang Katakan Namanya Jadi Kalau Dia Ambil Kesempurna Sedikit Ingat Itu Sebenarnya Tidak Ingat Yang Tidak Ingat Itu Yang Sebenarnya Ingat Jadi Yang Dikatakan Ingat Tidak Ingat Kalau Dia Masih Ingat Itu Belum Ingat Namanya Berarti Kesimpulannya Yang Ingat Itu Tidak Ingat Itu Menyadari Sesadar Sadarnya Yang Allah Itulah Diri Kita Ini Diri Kita Inilah Nyatanya Diri Allah Berarti Kalau Allah Itu Diri Kita Ini Dan Diri Kita Ini Nyatanya Diri Allah Maka Zahid Dan Batin Itulah Yang Allah Cikla Letaknya Allah Itu Bikul Hid Bahwa Wujud Allah Sudah Meliputi Akan Segala Yang Wujud Karena Segala Yang Wujud Zahid Dan Batin Itulah Wujud Dirinya Itulah Maksanya Yang Sebenarnya Solat Itu Mesti Sampai Kita Kepada Penyaksian Dan Sudah Penyaksian Baru Terjadi Namanya Likok Udah Likok Baru Namanya Zub Zub Itu Mati Tidak Ada Bahasa Menyembal Tak Ada Bahasa Mengingat Tak Ada Bahasa Memuji Karena Memang Ia Yang Sebenarnya Cuma Kalau Diungkapkan Itu Menjadi Sebuah Pengetahuan Sebuah Pemahaman Untuk Mengantarkan Kepada Umat Yang Belum Mengenal Dan Memahami Siapa Tuhan Dan Siapa Dini Jadi Ustaz Sari'at Sholat Itu Berarti Pada Kalau Di Sari'at Tentu Ibarat Mengingat Allah Tiba Ustaz Berarti Apa Yang Ustaz Sampaikan Tadi Bahasanya Tidak Ada Yang Hanya Dari Allah Tadi Sampai Pemahaman Itu Yang Kita Maksud Dari Ayat Tadi Apakah Dalam Hal Ini Bagaimana Cara Kita Mempati Kan Karena Di Setiap Sholat Seperti Ustaz Sampai Gendri Ada Semacam Dua Wujud Ustaz Bagaimana Caranya Untuk Mempatikannya Mempatikannya Memang Ada Tarak Tingkatannya Makanya Orang-orang Yang Duduk Pada Makom Tarikat Sebelum Melihat Itu Takbir Atul Ikram Dia Telah Menjazam Kan Di Dalam Khulmunya Suatu Ungkapan Perasaan Batinnya Tidak Ada Yang Wujud Pada Diriku Ini Tidak Ada Yang Mendengar Pada Telinga Ini Melaikkan Yang Mendengar Tuh Tidak Ada Yang Melihat Pada Penglihatanku Ini Melaikkan Yang Melihat Tuh 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 Melaikkan Hanya Allah Semata takbir Allahu Akbar jadi takbir kita itu betul-betul takbirnya sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri makanya Nabi Adam itu sebelum dimasukkan Nur ke dalam dirinya Nabi Adam belum menyebut Allahu Akbar tapi ketika Nur itu telah lebur telah lenyap, telah fana pada diri Maka ketika itulah Adam pun mampu memandang wujud kesempurnaan Allah itu pada dirinya, ketika dia telah melakukan wujud kebesaran Allah pada dirinya maka disitulah dia baru mengatakan Allahu Akbar, jadi orang torikan itu betul-betul sebelum takbir itu dia sudah menyaksikan wujud kebesaran Allah itu pada dirinya kalau sudah terlihat barulah dia mengatakan Allahu Akbar, makanya kadang sampai tiga kali diangkat baru dia pas dia kalau belum terpandang apa namanya makanya Ustaz bilang tadi sholat itu mesti sampai kepada penaksian nah sekarang bagaimana pula paham hakikatnya kalau hakikatnya ketika kita sudah menyadari saya sadar-sadar bahwa yang wujud itu memang dia semata-mata yang hidup itu hanya dia maka tidak ada lagi bahasa tidak ada lagi bahasa langsung saja diangkat kenapa? karena memang Allah itulah cuma yang berdiri dengan sendirinya Allah itu yang takbir Allah itu yang berdiri itunya dikatakan berdiri tegak betul berdiri itu itu secara suhir tegak betul itu secara batin berdiri tegak betul setelah kita berdiri betulnya itu di dalam pandangan batin bahwa yang berdiri itu hanya Allah kalau Allah yang berdiri maka takbirannya lagi Allah jangan lagi membayang-bayangkan jangan lagi melintas-lintaskan itu namanya dihakikat kalau sudah sampai kepada ma'rifat kalau Allah memang yang wujud berdiri dengan sendirinya tidak ada lagi bahasa menjazamkan kenapa sudah terjadi namanya Fanabilah dan Bakabilah kenapa sudah terjadi namanya Fanabilah dan Bakabilah karena yang bersifat itu hanya Allah yang wujud itu hanya Allah kalau yang bersifat itu hanya Allah dan wujud hanya Allah maka pada saat itulah namanya tak ada wujud dan sifat yang lain lagi disana itu cuma dalam pandangan batin Allah itu sebut Fanabilah dan Pak Alhamdulillah Terakhir Ustaz apa yang Ustaz sampai tadi memang cukup luar biasa ada di kalangan masyarakat ketika sudah ingat dengan Allah sudah selesai tidak ada sholat bagi dirinya seperti ini bagaimana menyikapkan yang rumah harinya kalau orang sampai kepada makrifat maka makrifat itu tinggal kalau orang sampai kepada hakikat hakikat itu juga tinggal kalau orang sampai kepada tarikat juga tinggal kalau orang sampai kepada syariat itu tinggal apa maksudnya dari kalang sebab kalau kita tidak memahami benar-benar kalang seorang guru dengan alat dan bijaksana maka kadang kalang guru itu bisa menjadi batu licin dan batu panah artinya mana dia ditalah mantah-mantah atau guru dan itu dipahami dengan kecerdasan rohani dan akal pikir bagaimana memahaminya dengan kecerdasan rohani dan akal pikir nabi itu kalau nabi ya oh kesempurnaan makrifat nabi kesempurnaan hakikat nabi kesempurnaan rekat dan syariat maka kita kita mulai mencontoh kepada nabi nabi saja tidak pernah meninggalkan sholatnya bahkan dalam suatu riwayat tadi itu sampai kakinya itu bengkak karena rajinnya dia sujud di dalam sholatnya jadi contoh kita tetap kepada nabi lalu apa makna pahamnya tinggal syariat tinggal terikat tinggal hakikat dan tinggal makrifat tinggal syariat terikat hakikat dan makrifat itu maksudnya tidak ada lagi dirinya yang merasa bahwa dirinya itu yang bersyariat tidak ada lagi dirinya merasa dirinya itu berterikat tidak ada lagi dirinya dirinya merasa berhakikat Tidak ada lagi dirinya Merasa dirinya itu yang bermakrifat Sebab apa? Kalau Allah cuma yang ujul Allah cuma yang ada Allah cuma segala-galanya Maka tidak ada lagi Bahasa syariah, tarikat, afekat, dan makrifat Ketika itu Apakah kita ini tidak Solat? Tetap Solat, namun Musibah yang solat itu Bukanlah akan diri kita ini Kalau kita merasa Masih merasa diri kita ini Yang merasa solat Disitulah Allah mengatakan Farway lulilusurin Naragawilah bagi orang yang solat Yang mana ia merasa dirinya Yang solat itu Disitulah tanya Adanya dirimu yang merasa dirimu Yang solat itu, itu adalah Makanya Kata-kata makrifat itu Disampaikan oleh guru Bagi orang yang sudah makrifat Haram bagi dirinya solat Haram bagi dirinya solat Dia mesti dipahami dengan kecerdasan Tuhan Dan akan pikir Bukan dia tidak solat Tetap dia solat Tetap dia beribadah Namun yang solat dan beribadah Itu bukan lagi dirinya Yang merasa dirinya yang solat dan beribadah Itu hanya Allah semata-mata Maka kata kuncinya Orang yang sudah makrifat itu Sudah telanjang Maksudnya ini Maaf ustaz bahasanya kurang bagus Orang yang sudah makrifat itu Sudah bertelanjang itu Maksudnya Bukan dia tidak pakai pakaian Bertelanjang itu Tidak ada lagi pada dirinya itu Yang merasa yang hayat Yang sama pasar Yang kalah bimu kodak dan gerodak Itu namanya teranjang Kalau orang tak paham Orang makrifat Sampai dia membuka bajunya Sampai dia membuka celangannya Tidak ada serai benang pun Yang menempel pada kulitnya Itu salah dalam pemahaminya Itu artinya Orang yang tidak berguru Makanya Petunjuk-petunjuk itu Dia terjemahkan dengan pandangan Keinginan hawa nafsu dan akal Jadi yang dikatakan Aryan dalam bahasa makrifat Orang yang makrifat yang telanjang itu Maksudnya Tidak ada lagi rasa Keakuan dirinya ini Tidak ada lagi akan Lepas wujud dirinya pada dirinya Lepas sama pasar itu pada dirinya Lepas kalah bimu kodak dan gerodak itu pada dirinya Itu yang katakan namanya Aryan Itulah orang makrifat Orang yang telanjang Tak ada lagi di situ Pakaiannya Yang anak hanya pakaian Allah Sempurna pada dirinya Maka beginilah yang dikatakan Allah itu Sesungguhnya hambaku Yang dikatakan hamba tadi itu Itu adalah insan Yang dikatakan insan itu Itulah Muhammad Apabila hambaku Aku cintai dia Maka aku bunuh dirinya Apabila dirinya telah aku bunuh Aku bunuh wujudnya Tak ada lagi dirinya merasa wujud Aku bunuh sanak pasar Dalam ilmunya Tidak ada lagi dia merasa Mendengar Melihat berkata dan mengecanggui Aku bunuh kodak dan gerodaknya Kalau telah aku bunuhkan wujudnya Sipat Kodak aku bunuh Maka akulah pengganti Daripada dirinya itu Alhamdulillah yang dimaksudkan Alhamdulillah Kif yang Muhammad Anak Anak usul Berhentilah engkau yang Muhammad Kif yang Muhammad Berhentilah engkau lagi yang Muhammad Yang merasa dirinya yang sholat Inna robaqa usul Sesungguhnya rohmu itulah yang sholat Tidak ada lagi siapa-siapa Itu namanya Orang yang Aryan namanya Ya mungkin Ustaz Jadi kalau kita tak memahami dengan baik Pak Ridu memang Kata-kata makrifat ini Selalu bisa melincirkan Makanya bagaimanapun Kita mesti bertanya Bertanya kalau kita tidak tahu Makanya Allah mengajarkan kita Maka tanyakanlah Olemu kepada ahli sikir Kalau kamu tidak mengetahui Kenapa Allah mengatakan Tanyakan kepada ahli sikir Kalau kamu tidak mengetahui Mestinya kalau kita tidak tahu Jangan kepada ahli sikir Kepada orang yang ahli imu Orang yang alim Kepada profesor Kan begitu Tapi Allah tidak mengatakan Tanyakan kepada profesor Kepada orang alim Tapi tanyakan kepada ahli sikir Jika kamu tidak mengetahui Jika kamu tidak mengetahui Kenapa? Kepada ahli sikir Karena ahli sikir itu Selalu ilmunya itu Langsung Allah yang menanamkan Kedalam dananya Allah yang menurunkan ilmu itu Kedalam beradanya Makanya ketika Allah menurunkan ilmu itu Kedalam beradanya Maka itu disebut namanya Ilmu kasar Ilmu laluni Ya Ilmu kasar dari ilmu laluni itu Allah yang semata-mata Yang memberikan hidayah Bertunjuk pada diri Kuncinya apa? Kita mesti menjadi orang yang patuh Dan bertakwa dalam pandangan Allah Jangan kita patuh Dan bertakwa dalam pandangan kita Kalau pandangan kita itu Pandangan Allah Makanya Allah bilang apa? Waktakullah Wayu'alimukumullah Benar-benar lah kamu patuh Kepada aku Kamu menjadi orang yang penur Kepada aku Wayu'alimukumullah Aku yang mengajari kamu Sesuatu ilmu yang tidak kamu ketahui Nah bagaimana cara Allah mengajari kita Sesuatu ilmu yang tidak kita ketahui Apa kata Allah? Wastornaqtukalinapsi Wa'anaqtartukapas Tamiin rimayuham Aku telah pilih dirimu Tempat bagiku Maka dengarkanlah kalam-kalam aku Yang aku berikan kepada dirimu tadi itu Jadi disini memangnya Allah berikan Satu lagi Ustaz Ya ini tentang sholat juga Ustaz Ada ketika kita sudah Kalau bahasa kitanya fokus Di dalam sholat itu kan Arti yang dia tidak fokus-fokus Ada yang pergi-pergi Maksudnya pikiran ini melayang-melayang Itu gimana? Melayang-melayang Itu kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena kita memang belum dapat ilmunya? Atau seperti apa? Ya itu belum dapat ilmunya Yang kedua memang Anugura Allah itu memang Mau-maunya Allah Makanya Allah bilang dalam suatu ayat Wallahu yang tak suhu dirumatimu ya syah Allah itu Menghususkan Rahmatnya kepada orang yang ini Jadi siapa yang dipilih Allah Maka dialah yang akan mendapat rahmat Itu secara jalan khusus Makanya Allah katakan Barang siapa yang diberi Allah Hidayah yang bertujuh secara khusus Maka dialah orang yang beruntung Dialah yang mendapat hidayah yang bertujuh Namun bagaimana cara kita Menyelesaikan masalah seperti itu? Andai kata pula kita namanya Oh kita ada makrifat Ece-ecehnya gitu Oh lalu terjadi juga Pikiran kita itu Melayang Menghayal Melala Peraunnya Orang yang sudah makrifat Dengan makrifat yang sempurna Betul-betul makrifat yang sempurna Ketika proses itu terjadi pada dirinya Dia mampu Mengulangkan kembali Segala yang dilihat Segala yang didengar Segala yang dirasa Segala yang diingatnya Segala yang dikhayalkan itu Dikembalikannya kepada wujud yang satu Wujud yang satu Ternyata Allah Nah misalnya kita Pak Ridho Sore bawa anak-anak pergi main Sampai pergi main tadi itu Kita pun pulang Sampai pulang kita sholat maghrib Sholat isa Rupanya di dalam sholat maghrib Sholat isa tadi Itu teringat sama kita Itu anak bermain ini nadi Lalu bagaimana untuk menghilangkan Sesuatu yang ada di dalam pikiran hati kita Untuk menghilangkan suatu khayalat Yang ada dalam hati dan pikiran kita Kita mesti memandangnya Bahwa segala yang terpikir Segala yang terkhayat Segala yang teringat Itu sebenarnya nyatanya Tajaminya Allah Dalam bentuk rupa yang berbeda Dalam bentuk wujud yang hanya Jadi kembalikan dia kepada satu dia Makanya kata Nabi Kulusai'in ya jawila al-sulihi Tiengap segala sesuatu itu Yang kamu ingat Yang kamu pandang Yang kamu rasakan Kamalikan kepada ujian satu Itulah bentuk dan rupa Allahnya disana Disitulah kita lepas Dari pandang lalai tadi itu Jangankan kita bermain Membawa anak kita pergi memain Ketika kita sholat dan jalan Terpandang baju Terpandang celana Terpandang sejadang Ketika kita memandang baju Celana sejadang Tak terpandang Allah pada baju Celana dan sejadang Itu sudah sirik Padahal Allah katakan apa Barat dan timur ini aku yang punya Kemanapun kamu hadapkan wajahmu Ke baju Ke celana Ke sejadang Maka yang terpandang itu wajahku Sekarang tak terpandang wajah Allah pada baju Sirik itu Tak terpandang wajah Allah pada celana sirik itu Tak terpandang wajah Allah pada sejadang sirik itu Tak terpandang wajah Allah pada kulit Daging Urat, tulang, lipah, hati, jantung, rabu Apai dua buah penguruh Dan sirik Itu adalah sirik Tidak terpandang kita Allah pada pendengaran kita Itu juga sirik Kita dengar bunyi anak menangis Bunyi motor Bunyi kipas angin Kalau tak terpandang kita itu Akan Allahnya Situ ditanggap Namun ketika kita mampu memandang satu wujud Namanya Wah datu wujud Atau Di dalam Al-Qur'an min nafsi wahidah Diri yang satu Maka disitulah Kita itu lepas daripada sirik Jadi Supaya lepas daripada sirik Pandanglah kepada satu wujud Yang satu wujud Tuhan yang Allah Nah inilah yang dimaksakan oleh Nabi sebenarnya Yang banyak Manusia itu Amat lalai hatinya Untuk mengenal dan memahami Akan rahasia ini Apakah nabi itu Manazor ilasaihin malam ya Allah Habihi bahwa bakti Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu Sesuatu apapun namanya Sesuatu apapun Tidak wujudkan bentuk setarupanya Lalu tak mampu Dia memandang Allahnya Pada sesuatu Pada segala yang wujud Maka itulah pandangan yang mudah Itulah pandangan yang berdosa Pandangan yang berdosa Adalah pandangan yang tidak mampu Memandang Allah Pada segala yang wujud Baik pada diri Maupun di luar diri Jadi Kalau bahasa yang tegasnya Dalam sholat ini Bahasa Karena sholat itu adalah Menyaksikan Allah Maka siapa yang tidak Menyaksikan Allah Di dalam sholatnya Maka belum dikatakan Dia itu sholat Belum dikatakan Sempurna sholatnya Berarti ketika itu Dia telah menjadikan Matan tubuhnya ini Menjadi berhala Makanya Dalam sebuah Hadis Nabi pernah memberi Penjelasan kepada kita Apakah penandangnya Ada dua orang Di antara umatku Dia sama-sama Mendirikan sholat Cara berdirinya Sama Cara rukunya Sama Cara sudutnya Sama Cara duduknya Sama Tidak berbeda Namun Kualitas sholat Di antara mereka berdua Itu Bagaikan langit Dengan bumi Artinya Kenapa Kualitas sholat Di antara mereka Berdua itu Seperti langit Dan bumi Maksudnya itu Ada sholatnya yang Sudah menyaksikan Allah Ada sholatnya yang Rukta yang belum Mampu menyaksikan Allah Jadi sholat itu Mesti sampai kepada Menyaksikan Kalau sudah sampai kepada Menyaksikan Hilang pula Kata menyaksikan Di situ Karena dia sudah Farah bilah Dan bangkau bilah Makanya Nabi selalu Menyindir kita Dengan bahasa yang halus Apa kata Nabi Akan datang suatu zaman Nanti Setelah aku meninggal Setelah aku tiada Di mana Umatku banyak Yang mendirikan sholat Sebenarnya Dia belum Nah kenapa Banyak umatnya yang sholat Tapi sebenarnya Dia belum sholat Karena sholatnya itu Belum sampai kepada Pengenalan Penyaksian Kepada Tuhan Baru dikatakan Namanya Kalau bahasa ustaz Karena namanya Itu namanya Sholat Katang tubuh Namanya Perbuatannya Nampak sholatnya Pendiri Ruku Itidal Sujud Tapi hatinya Belum hadir Menyaksikan Akan Allah Jadi sholat itu Mestinya Keempat Empat pada diri kita itu Mesti terlibat Dalam sholat Itu kesempurnaan Sholat sebenarnya Karena yang terlibat Dalam sholat Pada diri kita itu Yang pertama Tubuh Yang kedua Adalah hati Yang ketiga Adalah aru Dan yang keempat Adalah shil Makanya Kalau kita bicara Sholat yang kusuk Selatan yang tadi ini Tubuh ini bagaimana Kusuknya Hati ini bagaimana Kusuknya Aru bagaimana Kusuknya Sil ini bagaimana Kusuknya Jadi bisa Dilihat Dilihat kumpang ini Kusuknya tubuh itu Di dalam sholat Dimana sholatnya ini Sesuai dengan Tuntunan Nabi Dan usulnya Sarat dan hubungnya Meninampak Ada batang tubuh ini Makanya dalam ilmu fikir Dikatakan Yang dikatakan sholat itu Adalah Sholat itu adalah Beberapa perkataan Dan perbuatan Yang diawali Dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Ini sholat batang tubuh Kalau sholatnya bagus Batang tubuh ini Bagus dalam sholat Tetapi Hatinya ini melala Hatinya kekirau Itu dikatakan Bawailul Tadi itu Jadi Bagaimana Hati ini bisa Hadir kepada Allah Inilah yang dikatakan Nabi Belum dikatakan sholat Seseorang itu Kalau hatinya Belum hadir Menyaksikan Tangan Allah Sampai Dikapada Sholat Sejarah Hakikatnya Aruh tadi Aruh itu Mesti menyaksikan Allah Menyaksikan Allah Pada dirinya Bahwa Yang hayat Itulah yang Allah Yang hidup Itu Allah sebenarnya Ya Baru sampai kepada Sir Kalau dah kita Sudah menyaksikan Yang hidup Itu hanya Allah Maka situlah Sholat secara Sir Itu maknanya Bahwa Tidak ada lagi Bahasanya Mengingat Menyembah Menyembah Menyaksikan Ya hanya Allah ada Semata-mata Di situ Jadi tidak ada Kata-kata Untuk bisa Diungkapkan Tentang itu lagi Itu mengatakan Rahasian Kalau dalam bahasa Zikirnya Zikir sir Namanya Dan yang lain Hanya Huk Yang sering Maksudnya Ya Terima kasih banyak Ustaz Astrasimu Yang memperlukan Kami diberi Pahamlah oleh Allah Amin Terima kasih banyak Ustaz Baik sahabat Baik sahabat Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikanlah tadi Telah sama-sama Kita saksikan Dan kita ikuti Bincang-bincang Ketua kita Bersama guru kita Yang Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita membahas tentang Bagaimana kita Mengenal Allah Melalui diri Supaya mengingat Dalam sholat Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh guru kita tadi Dapatkan iktibar Untuk kita Dan kita sebagai Hamba Allah Yang senantiasa Bertaid kepada Allah Bisa menjalankan Amanah Yang disampaikan Oleh guru kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Demikianlah Jumpa lagi Bersama kami Di channel Taid Rabbani Dalam season Minjam-minjam taid Episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh